Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati, wamen, sekjen, ngerjen, dan para ngerjen sekalian Saya pertama-tama mohon maaf seyugianya kita selenggarakan rapat secara berbatas ini Setelah kemarin kita melakukan 105 jabatan Karena saya ingin mendengar secara langsung dari masing-masing bagian Apa saja yang menjadi isu utama Yang menjadi atensi dan tenang dikerjakan hari ini Termasuk target-target pencapaian Dan jika ada kendala, ada persoalan di lapangan Bagaimana solusinya? Saya sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin Saya ingin belajar cepat Karena dalam waktu yang singkat Saya ingin lebih paham secara makro Tugas, pokok, dan fungsi utama dari Kementerian ATL Sekaligus juga BPN Termasuk apa saja yang harus setelah kita putaskan Ingat 8 bulan lagi waktu yang singkat Saya sendiri mendapatkan tugas secara langsung oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin di istana Beliau menyampaikan ada sejumlah agenda yang perlu dilakukan Pengawalan, percepatan, penuntasan Ada sejumlah target yang menurut saya juga harus kita penuhi dengan baik Termasuk kemarin yang disampaikan oleh Bapak Hadi Sahyanto Yang telah menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Menteri ATL selama ini Dan saya tidak bisa berlama-lama karena kebetulan Saya sudah sampaikan ke Mas Wamen Saya mendapatkan undangan Mendapatkan undangan untuk menghadiri Peresmian Bendungan Lolak Itu di Kabupaten Bolaang Momondo Sulawesi Utara Jaraknya dari Manado sekitar 5 jam Jalan darat Dan kebetulan saya cek tadi karena baru dapat saja kabarnya tadi pagi Ternyata pesawat yang tersedia hanya satu Yaitu pukul 10.40 Saya sudah ketik pesan ke Mas Wamen dan juga Pak Sekjen Tolong tetap dijalankan rapat pimpinan ini Saya ingin mendapatkan resumenya Yang jelas ada beberapa hal Mohon dicatat ya Pertama Isu utama Dan program-program yang tengah dijalankan oleh masing-masing Direkturat Jenderal Secara spesifik Pointersnya saja Bapak Ibu sekalian Yang jelas Apa yang tengah dikerjakan Apa yang menjadi target kita Lalu apa kendalanya Dan solusi Solusi yang bisa kita Jalankan bersama Kalau ada Yang harus dikoordinasikan Tentunya antar lembaga dan kemerintahan Atau kementerian yang lain Juga tolong diberikan catatan Ini perlu koordinasi segera dengan Sejumlah kementerian tertentu Saya juga akan segera melakukan Soan ya Sekaligus juga Koordinasi awal dengan sejumlah menteri terkait Lalu yang berikutnya tentu Saya ingin fokus Paling tidak 100 hari pertama ini kita bisa melakukan apa saja Saya sudah punya beberapa Bayangan target juga Termasuk Misalnya Sertifikasi elektronik Yang harus kita Yakinkan Semakin masif Dan juga semakin Diterima oleh publik Kemudian target-target untuk Penyerahan Bidang ya Kan kita punya target 2024 ini 120 juta bidang tanahnya PTSM Yang harus bisa dituntaskan Termasuk isu-isu yang lain Redistribusi tanah Dan tentunya Inisiatif-inisiatif lain yang dijalankan oleh APR selama ini Kemudian Terima kasih that completed Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang Terima kasih.